Tewa karena tidak terpilih menjadi kepala desa, seorang warga di Wonosobo, Jawa Tengah nekat memblokir jalan antar kecamatan dengan tembok setinggi 2 meter. Akibatnya aktivitas warga terganggu karena harus memutar arah sejauh 4 kilometer. Sejumlah warga desa Rejosari, kecamatan Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah harus memutar balik arah saat melintas jalan penghubung antar desa. Jalan itu diblokir Soinpamuji, warga setempat karena kecewa, kalah saat pemilihan kepala desa pada 12 Desember lalu. Bahkan di atas tembok juga dipasang ranjau yang terbuat dari pecahan kaca. Sebelum diblokir, jalan desa itu menghubungkan kecamatan Kertek dengan kecamatan Kali Kajar. Akibat jalan diblokir, aktivitas warga terganggu karena harus memutar balik arah hingga 4 kilometer. Soinpamuji mengaku berhak melakukan itu karena tanah milik keluarga. Soinpamuji kecewa, lahan milik keluarga sudah dijadikan jalan, ternyata kalah dalam pil kades. Tapi kenapa kok masyarakat malah membohongi terhadap diri saya itu kan? Sedangkan orang tua saya sudah berkorban, tanah pribadi saja dibuat jalan. Kan tanahnya kan bapak saya nggak bohong memang sudah dibawa banjir dibikin lagi, bawa banjir dibikinkan lagi itu kan? Kenapa hal itu saya juga tidak merugikan? Kok saya dibohongi? Pemerintah desa berencana akan mengelar musyawarah agar ada solusinya. Negosiasi dengan yang bersangkutan. Kalau misalnya negosiasi itu menemui jalan buntu, terus gimana? Ya, dikembalikan lagi ke pemerintahan. Warga berharap jalan itu dapat dibuka kembali untuk memperlancar aktivitas perekonomian warga. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Hendra Septa, RTV